Kekan Wil Kemenak D.I.E.D. Gunawan mengaku sudah mempersiapkan diri untuk melakukan pembelajaran tatap muka bagi siswa madrasah, baik dari lingkup Ibtidaiyah, Sanawiyah hingga Aliyah. Simulasi pembelajaran tatap muka juga sudah dilakukan dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan secara ketat. Meski demikian, tahun ajaran 2021-2022, Kemenak D.I.E.D. belum akan melakukan pembelajaran tatap muka mengingat masih tingginya angka persebaran COVID-19. Kekan Wil Kemenak akan memperhatikan instruksi Gubernur D.I.E.D. mengenai pelaksanaan PTM ini. Jika nanti akhirnya dilakukan PTM, maka akan dilakukan secara bertahap dengan sistem SIF. Kurikulum yang kemudian bisa digunakan sebagai perduaan pembelajaran. Jadi tetap kami menunggu dari instruksi D.I.E.D. dari Ngarcokalem selaku Gubernur untuk bersama-sama di Yogyakarta ini. Karena Yogyakarta ternyata ini juga masih penyebaran, masih banyak gitu. Sehingga tentunya kita harus hati-hati. Kita, apa, paling tidak kita mempersiapkan segala sesuatu, baik sumber daya manusia, dibutuh tim, kemudian salam perasaan juga harus dilengkapi. Kemudian komunikasi dengan, atau membangun komunikasi, koordinasi dengan saat COVID-19, yang nanti manakal ada hal-hal yang kemudian muncul, cepat segera diatasi. Sementara itu, Kepala MTSN 9 Bantul Nur Hasanah mengakui, jika pihaknya sudah mempersiapkan diri untuk memperlakukan PTM. Sejumlah skenario sudah disiapkan, sehingga jika pelaksanaan PTM diperbolehkan, maka MTSN 9 sudah siap melaksanakannya. Meski dalam situasi pandemi, MTSN 9 masih menunjukkan prestasinya. Terbukti, dalam ASPD, nilai tertinggi seluruh madrasah sekabuatan Bantul berhasil diraih oleh siswa-siswi MTSN 9 Bantul dan berhasil mendapatkan medali serta penghargaan dari Kakanwil Kemenak DIY, Kemenak Bantul, sekaligus monitoring pelaksanaan purnasiswa secara drive-thru. Bisa dijadwalkan, anak-anak hadir, kemudian mendapatkan, melakukan wisuda, kemudian dia langsung pulang. Demikian juga bergiliran terjadwal dari jam 7.30 sampai dengan jam 14.00. Kami intinya mengikuti regulasi yang ada. Jadi kalau nanti diwajibkan untuk tatap muka, ya kami mengikuti, tetapi jika belum diizinkan untuk tatap muka, kami juga akan patuh dengan aturan. Tetapi untuk saat ini kami tetap menyiapkan sarana-prasarana jika nanti kami sudah diizinkan untuk tatap muka, meskipun secara terbatas, jadi kami siap dengan regulasi yang ada.